Satuan Reskrim Polresta Barelang grebek lokasi perjudian bermodus gelanggang permainan elektronik di kawasan Windsor, Batam. 12 orang yang terdiri dari wasit, kasir, pengelola dan juga pemain diamankan beserta uang tunai jutaan rupiah. Sejumlah pengunjung gelanggang permainan City Zone di kawasan Windsor, Batam panik saat Satuan Reskrim Polresta Barelang menggrebek lokasi judi berkedok permainan ketangkasan ini. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan 12 orang yang tengah asik berjudi, mulai dari pengelola, wasit, pemain hingga kasir. Selain itu, uang tunai jutaan rupiah dan mesin judi juga turun disita sebagai barang bukti. Untuk mengelabui petugas, pengelola menggunakan modus sistem tukar poin atau voucher dengan hadiah berupa telepon kenggam yang ditukar uang. Dari hal pendalaman yang sudah kita lakukan, bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan operasi ini tanpa memiliki izin yang pertama. Yang kedua adalah mereka juga melakukan jenis perjudian ini memang secara nyata. Yang mana kami nyatakan di sini adalah langsung melakukan penukaran menggunakan voucher, voucher langsung ke duit. Sebelumnya, aktivitas perjudian ini sudah dipantau polisi sejak satu pekan terakhir. Selain itu, Gelper City Zone sendiri tidak mengantongi izin dari pemerintah kota Batam. Belasan orang ini selanjutnya dibawa ke Maporesta Barelang untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan.